Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam sodor dari CVA sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan yang ingin ingat CVA sodor berjumpul lagi dengan saya Rizky Jambu Lightman 1 dan juga admin 3 di CVA sodor oke teman-teman di video kali ini teman-teman kita ada 2 unit rekomendasi buat kalian semua dan juga ini sebuah perbandingan nanti bedanya bullpup dengan pocap kayu itu apa soalnya pada nanya ya teman-teman ada yang belum paham bedanya bullpup itu dengan pocap kayu yang biasa itu bedanya dari segi apa ya nanti kita jelaskan sedikit satu persatu tentang spek dan juga harga dan juga perbandingan dengan unit kedua unit ini ya teman-teman ini ada 2 unit yang rekomendasi buat teman-teman semuanya ya para kaum pemula ya teman-teman yang pengen pocap kayu yang harganya murah meriah dan juga yang pengen bullpup ini ada juga ready bullpup cricket di CVS Odor dan juga bocap FAGU Meja yang sangat rekomendasi buat kalian para kaum pemula yang pengen akurasinya terjamin harganya murah ya ini ada 2 unit rekomendasi dari CVS Odor yang pengen bullpup ya teman-teman nah bullpup yang ready di CVS Odor yaitu memang bullpup cricket saja ya seperti itu oke langsung saja disimak ya teman-teman nanti kita jelaskan satu persatu tentang spek-speknya dan juga tentang harganya disimak paling baik tentang harga dan juga speknya oke terima kasih seperti itu langsung lanjut kita ke video berikut ini unit yang pertama yang kita jelaskan tentang speknya terlebih dahulu yaitu adalah unit senapan nangin bocap FAGU Meja teman-teman nah ini FAGU Meja pastinya kalian sudah sering mendengar tentang FAGU Meja yang ada di CVS Odor ya teman-teman sudah beberapa kali juga kita jelaskan tentang speknya memang barang ini yang paling ya laris sekali ya teman-teman ya mantap banget soalnya memang larasnya ini menggunakan laras Yumeja panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman nah untuk pelurunya yang cocok dengan larasnya ini dia menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green jadi ini cocok sekali buat big game buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman mantap banget seperti itu nah ini untuk larasnya banyak dari bahan baja pakai OD13 Alor 12 ya kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman mantap banget kalibernya ini disini pokoknya standar ya teman-teman kaliber 4,5 mm tapi tenang saja buat big game buat buruan besar ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman pokoknya mantap sekali ya seperti itu oke nah untuk pelurunya apalagi pakainya Hercules wah daya robekannya ini sangat besar sekali ya teman-teman usahakan pada waktu menembak dikenakan di area fatalnya ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali nah untuk pelurunya diingat-ingat yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi kalau udah cocoknya Hercules pakai Hercules terus kita ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman seperti itu untuk perawatan larasnya perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar dan bisa gimana ya teman-teman biar bersih untuk alurnya dan akurasinya bisa membaik kembali seperti itu oke mantap ya teman-teman nah itu untuk perawatan larasnya jangan asal pakai peluru asal-asal nanti laras kalian bisa terjadi ngaca ya teman-teman seperti itu oke nah untuk tabungnya teman-teman untuk tabungnya dia menggunakan tabung pocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk setelan tembakannya ya teman-teman 100 kali lebih ya buat jarak-jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman kalau pengen jarak jauh ya memang ditambahin lagi untuk setelan power ya teman-teman kalau mau setelan irit powernya besar ya tidak bisa ya teman-teman ya memang pengen jarak jauh powernya harus ditambahin memang sedikit agak boros kalau pengen paling irit ya memang buat jarak-jarak 10-15 meteran saja ya seperti itu oke mantep ya teman-teman nah ini dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc oke mantep ya teman-teman untuk perhatian tabungnya seperti biasa kalau pada waktu habis menembak ya teman-teman nah itu minimal lebih aman ya diamankan di angin 1500 PSI ya teman-teman nah diamankan di 1500 PSI kalau sampai 1000 itu biasanya agak rawan soalnya kalau sampai 1000 biasanya takutnya ada kebocoran dari segi valve-nya ya teman-teman kalau seapalagi sampai 0 wah kalian ngisinya repot sendiri nanti ya teman-teman seperti itu nah untuk tabungnya juga ngisinya diamannya saja di 2700 2800 PSI biar kalau ada ya biar seal yang ada di dalam sini biar lebih awet ya teman-teman nah soalnya yang lain-lain ini itu dari seal seal terbuat dari karet ada masanya kalau tidak kuat menahan angin nah itu akan terjadi ropekan dan mengakibatkan kebocoran ya teman-teman seperti itu untuk melihat tekanan anginnya itu nah ini ada manometernya di sebelah kanan sini ya teman-teman nah ini manometernya ada di sebelah kanan sini untuk pengisian airnya ada di sebelah kiri dia sudah menggunakan mini kublar jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya mantap sekali seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya sendiri ini bukan menggunakan chamber tumpuk tapi ini sudah menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan dalemen baja ya teman-teman nah ini dalemannya masih menggunakan dalemen baja untuk chambernya menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 oke mantap sekali ya teman-teman nah ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk tarikannya dia sudah menggunakan tarikan seat level mantap sekali dan setelan power tenang saja setelan power ada di belakang sini untuk menyetel powernya kalau pengen agak irit diputur saja ke sebelah kiri kalau pengen agak keras lagi diputur saja ke sebelah kanan untuk cancel kokang biar kalau kalian tidak jadi menembak ya teman-teman nah ini cancel kokang ada di sebelah kiri nah kalau kalian magazinenya masuk ada 2 nah jangan ditarik lagi tariknya pakai cancel kokang ya teman-teman nah ini fungsi cancel kokang ini juga sangat penting kalau pakai magazine ya teman-teman kalau ditarik disini sudah ditarik tapi belum ngunci ya teman-teman alias seat lever yang belum mentok tapi pelurunya sudah di dalam nah itu jangan ditarik lagi nanti isi pelurunya ada 2 jadi tariknya pakai cancel kokang yang ada di sebelah kiri sini ya teman-teman mengaruh ekstra untuk nariknya ya mantap seperti itu nah untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci nah kalau ke kiri dia normal lagi ya teman-teman mantap kalau tidak jadi menimpa bisa pakai cancel kokang bisa juga pakai safety trigger pun juga bisa ya teman-teman nah bedanya ya teman-teman dengan bullpup ya ini dari segi popornya teman-teman kalau popor bocap efek yang biasa nah itu panjang nah ciri khas bullpup memang popornya agak lebih lebih pendekkan ya teman-teman jadi untuk membawanya itu agak gimana ya agak gampang gitu tidak terlalu panjang dia ya teman-teman di bullpup itu diri khasnya memang agak pendek bentuknya tapi bullpup disini larasnya juga menggunakan laras panjang ya teman-teman nah bedanya memang popornya dia gimana ya teman-teman agak di lebih pendekkan ya nanti kita jelaskan sedikit speknya oke nah untuk popornya teman-teman dari efek yu meja ini dia menggunakan popor dari bahan kayu maoni ya teman-teman ada juga yang bahan popor kayu mini yang warna putih itu ya teman-teman nah ini bahannya yang warna hitam seperti ini dari kayu maoni mantap sekali ya teman-teman nah untuk setelan pipinya pun juga ada di sebelah belakang ini diputus saja pakai kunci LC oke mantap seperti itu ya teman-teman nah itu dia untuk sedikit spek dari efek yu meja ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.300.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus as tali sadang gantuan peluru peluru tes magajian perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku nah untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya nah itu kalau harga unitnya aja kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4 juta rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop game ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku nanti 3 wilayah tersebut dapat subsidi untuk ongkirnya oke ya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja cukup 3.300.000 kalau beli paket full set cukup menjadi 4 juta rupiah saja oke mantap seperti itu itu dia sedikit sepek dan juga harga dari unit senapanengin bocap FXU meja ini oke terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman ini dia unit bullpup yang ready di CVA sodor ya teman-teman yang pada nanya bullpup nah bullpup yang ready di CVA sodor ya ini dia bullpup cricket ya teman-teman bullpup cricket ini juga udah pernah dipakai oleh sniper Sumatera dulu ya teman-teman nah dulu pertama kali sniper Sumatera pegang senapan dari CVA sodor ya pertama yaitu memang bullpup cricket ini ya teman-teman nah ini dia penampakan dari bullpup cricket ini ya teman-teman dia nah ini bedanya tadi popornya kalau FX yang biasa popornya agak panjang kalau bullpup ya ini ya teman-teman dia pendek tapi untuk larasnya ini menggunakan laras panjang laras panjang kurang lebih 60 cm menggunakan laras spesial dari CVA sodor dan untuk pelurunya yang cocok ini juga pakai Hercules secara ideal bisa 60-70 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah ini untuk larasnya yang pokoknya terjamin buat long range juga oke buat small game buat big game pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman apalagi pelurunya ini pakai peluru Hercules mantep sekali ya teman-teman nah untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm bahan larasnya dia menggunakan bahan baja ya teman-teman rata-rata memang bocap atau predator ya teman-teman ya BCP yang bocap kayu bocap predator memang rata-rata larasnya menggunakan laras baja tidak ada yang bahan kuningan kalau yang pakai BCP jawa nah terus juga ya sedenis kar ya teman-teman nah itu memang pakainya ya jenis yang larasnya menggunakan laras kuningan ya teman-teman kalau BCP bocap seperti ini merata-rata dia menggunakan banyak bahan baja nah ini pakai UD13 alur 12 mantep seperti itu ya teman-teman untuk peralatan larasnya juga seperti biasa yang penting jangan digunakan ganti untuk pelurunya kalau tidak cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya nah ini juga ada serobongnya ya teman-teman serobongnya ini pakai serobong UD20 mantep sekali ya teman-teman nah ini untuk larasnya pokoknya laras spesial dari CV air sodor oke mantep sekali nah untuk tabungnya teman-teman biasanya tabung bulbo pada pakai kecil-kecil kalau bulbo cricket ini dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya itu setelan paling irit ya buat jarak ya tadi ya teman-teman 10-15 meteran saja kalau bulbo ini nah yang bikin spesialnya lagi apalagi pernya ini pakai permizumi jadi ini ya buat setelan irit ya agak kurang cocok ya teman-teman memang cocoknya buat di game buat jarak jauh soalnya pernya ini udah menggunakan permizumi mantep sekali ya teman-teman untuk bulbo cricket ini nah ini tabungnya dia menggunakan bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PSI disini ada tulisan maksimal price 3000 PSI bisa disini 3000 tapi jangan keseringan ya teman-teman lebih amannya saja jangan bermain api ya teman-teman ya pokoknya lebih amannya saja di 2700-2800 PSI oke seperti itu nah untuk pengisian anginnya dia mudah menggunakan mini coupler jadi kita menjauhkan saja ke selang pompanya untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman nah diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung nah ini manometernya ada di sebelah kiri mantep sekali ya teman-teman nah untuk bikin spesialnya lagi dari bulbo cricket ini chambernya dia menggunakan chamber monolight dari bandural seri 7 teman-teman nah ini untuk chambernya dia dari bandural seri 7 pembuatan masih semi-sensi dalemannya masih daleman baja tapi untuk pernya dia sudah menggunakan permizumi ya teman-teman jadi pernya dalemannya sudah pakai permizumi mantep sekali ya teman-teman nah untuk unit ini pun juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah ini targannya pakai targan seat lever terus untuk setelan powernya ada di belakang sini nah ini setelan power banyak dari stainless teman-teman nah ini setelan power banyak dari stainless tapi untuk hammernya masih menggunakan hammer baja nah untuk popornya ini popor bulpup banyak dari bahan kayu mahoni mantep sekali ya teman-teman untuk triggernya ada di depan sini dia sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga mantep sekali ya teman-teman nah ini triggernya sudah menggunakan trigger match oke mantep banget popornya menggunakan bahan dari kayu mahoni memang bulpup ini agak berat tapi pada suka pakai bulpup soalnya bentuknya agak ramping ya teman-teman seperti itu oke itu dia untuk sedikit spek dari unit senapan yang ingin bulpup berikat ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.800.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes magazin perdam sama STKS ya teman-teman nah dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.500.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan juga tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman untuk 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya oke mantep seperti itu ya teman-teman itu dia untuk harga dan juga spek dari unit senapan ingin bulpup kriket ini mantep yang pengen order ya teman-teman ada juga tinggal sedikit saja untuk unitnya ya teman-teman ada sekitar tinggal 5 unit saja pokoknya siapa cepat dia yang dapat ada beberapa varian warna chambernya ada warna hitam warna biru seperti ini pun juga ada oke mantep seperti itu terima kasih itu dia sedikit penjelasan spek dari unit senapan ingin bulpup kriket ini oke teman-teman mantep seperti itu itu dia sedikit spek dari unit senapan ingin kedua unit ini ada pocap FXU aja ada juga unit senapan ingin bulpup kriket ini ya teman-teman nah itu dia sedikit bedanya dengan bulpup dan juga bocap FXU yang menggunakan popor kayu yang biasa ya teman-teman nah itu dia sedikit spek dan juga harga tadi juga perbedaannya kalian pasti udah tau sendiri ya teman-teman seperti itu terima kasih yang sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan hari lebaran idul fitri yang ke-1445 tetap semangat untuk puasanya ya teman-teman jangan dibolong-bolongkan nah ini tinggal sebentar lagi ya mantep seperti itu saatnya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya yang pengen order langsung aja di order kita tutup pengiriman paling hari selasa ya teman-teman pengiriman terakhir kita hari Senin ya seperti itu terima kasih saya Ersi Jambul pamit urudu diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Opi Salam Cedor dari CVA Sodor toko senapanan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapanan yang ingin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax